Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan share ya ataupun bahas tentang cara Bypass FRP ataupun akun Google dari Asus Zenfone Mac M1 teman-teman Oke jadi biasanya jika HP lupa kunci layar baik itu berupa pola pin ataupun kata Sandi Jika kita lakukan hard reset melalui recovery mode nanti pada saat setup dia akan minta verifikasi akun Google sebelumnya Jika kita tahu akun Googlenya tinggal kita masukkan tapi kalau kita lupa atau tidak tahu kita bisa Bypass akun Googlenya Oke teman-teman jadi kurang lebih tampilnya seperti ini ya memverifikasi akun Kita kembali dulu ke tampilan pemilihan bahasa paling awal di menu selamat datang Di sini kita siapkan kartu SIM yang masih aktif dan ada kontak ataupun nomor orang lain ya Oke di sini saya pasangkan di SIM 1 Kemudian kita tunggu dulu sampai HPnya mendeteksi sinyal dari kartu SIMnya Oke setelah detek kartu SIM teman-teman bisa tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan Dan dengan tujuan untuk screenshot teman-teman kemudian dengan cepat kita pilih menu bagikan ya Lalu kita pilih music ataupun pesan lalu kita pilih pesan baru Oke di sini kita bisa pilih salah satu pesan dan kita hapus untuk hasil screenshotnya Dan kita ganti ataupun kita isi tagnya www.youtube.com Setelah itu tinggal kita pilih kirim Dan di sini selanjutnya kita klik pada www.youtube.com Jika YouTube minta update teman-teman had reset lagi HPnya Oke di sini kita langsung dimasuk ke Google Chrome Setelah kita berhasil masuk ke Google Chrome Teman-teman bisa ganti untuk warna atas ya Kita ganti menjadi ADD Room Bypass Oke jadi jika muncul YouTube update teman-teman had reset lagi HPnya Supaya YouTube tidak minta update lagi teman-teman Oke setelah kita berhasil mencari ADD Room Bypass Kita pilih ADD Room.com Setelah kita masuk ke web ADD Room Kita bisa pilih menu garis tiga di kanan atas Kemudian Bypass APK Di sini teman-teman klik open Ataupun pilih menu open pada setting ya Setelah kita berhasil masuk ke setelan Kita scroll ke bawah Kita masuk ke menu sistem Kemudian tentang Dan kita cek dulu untuk versi Android teman-teman Di sini Android 8.0 Jadi untuk Bypass Everpad pada HP Asus Itu yang terpenting kita ketahui dulu untuk versi Androidnya Setelah kita ketahui untuk versi Androidnya Tinggal kita sesuaikan ya Kita scroll ke bawah kita cari Android 8.9.10 APK Jika Android 6 teman-teman pilih Android 6 APK Jika Android 7 teman-teman pilih Android 7 APK Jika muncul pilih Android 8.9.10 APK Yang kedua kita klik pada FRP Bypass APK Kemudian kita download juga Jadi kita download dua file ya Yang pertama FRP Bypass APK Dan yang kedua Android 8.9.10 APK Sesuai dengan versi Android HPnya Oke setelah berhasil kita download Kita install dulu untuk Android 8.9.10 APK Kemudian kita izinkan dari sumber ini Lalu install teman-teman Nanti dia jadi pengelolaan Google ya Oke sekarang kita pilih selesai Dan yang kedua kita pilih FRP Bypass APK Kemudian install Untuk FRP Bypass Kita pilih saja buka Di sini kita pilih titik 3 di kanan atas Lalu masuk browser ya Kemudian oke Dan jika teman-teman punya akun Google yang lain Kita bisa gunakan akun Google yang lain Jika tidak punya kita pilih saja buat akun teman-teman Karena saya sendiri lupa akun Google yang lain Saya buat akun baru Asal aja ya Untuk Tanggal lahir Kita bisa ajak saja Kemudian kita pilih berikutnya Kita pilih opsi salah satu Karena ini tujuannya hanya untuk sekedar bypass ya Jadi ya asal sejadinya saja teman-teman Untuk akun ya Oke kita ketikkan kata Sandi Kemudian kita konfirmasi Setelah itu kita pilih berikutnya lagi Jika ini kurang kuat kita bisa tambahkan kata-kata yang lain Atas bawah wajib sama ya untuk konfirmasi kata Sandi Kemudian kita pilih berikutnya Untuk menu ini kita bisa pilih lewati Kemudian berikutnya lagi Disini kita pilih Size 7 Jadi Oke kita konfirmasi kata Sandinya ya Kita samakan dengan kata Sandi Yang kita buat tadi Kemudian kita pilih Next Jika sudah Dipastikan sesuai Dan disini masih proses masuk Kita tunggu dulu Dan jika sudah kembali ke menu download Seperti ini berarti sudah berhasil menambahkan Akun google Tinggal kita tekan dengan tombol power Kita pilih aktifkan ulang Kita tunggu sampai hpnya ribet ya Oke teman-teman Dan setelah hpnya berhasil menyala kembali Tinggal kita setup seperti biasa Dan hpnya wajib terkonek jaringan wifi ya Ataupun data seluler Untuk proses ini kita membutuhkan koneksi internet teman-teman Oke disini sudah muncul akun ditambahkan Jadi FRP sudah berhasil kita bypass Tinggal kita pilih berikutnya Kita fokuskan dulu hpnya Berhasil masuk ke halaman menu Nanti setelah berhasil masuk ke halaman menu Kita hapus aplikasi Pihak ketiga Supaya tidak crash ya Karena disini terdapat pengelola akun google Bukan bawaan hp Oke tinggal sedikit lagi Untuk landing posel anda Kita bisa pilih lain kali Nanti kita bisa setting sendiri di menu pengaturan Oke teman-teman Dan sampai disini hpnya sudah berhasil masuk ke menu Untuk step selanjutnya Kita fokuskan di setelan ya Dan disini untuk akun google dan kunci layar sudah hilang Kita masuk ke menu setelan Ataupun pengaturan Kita scroll ke bawah Kita masuk ke menu akun Kita hapus akun google yang baru saja kita buat Jika hp user Jika mau dipakai sendiri ya Biarkan tidak masalah teman-teman Kemudian kita pilih aplikasi dan notifikasi Lalu kelola aplikasi Disini kita cari FRP bypass Kemudian copot pemasangan Dan yang kedua Kita cari pengelola akun google Supaya tidak crash ya Lalu copot pemasangan Oke teman-teman Dan sampai disini Sudah cukup untuk cara bypass FRP Dari Asus Zenfone Mark M1 Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Asus Zenfone Mark M1 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 Terima kasih.